Pemirsa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan opsi kota kosong untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada lebih dari satu pasang calon. Putusan MK menegaskan kota kosong hanya bisa diterapkan dalam pilkada dengan calon tunggal. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan adanya opsi kota kosong di pilkada dengan jumlah kandidat lebih dari satu pasang calon. Putusan ini dibacakan Ketua Hakim MK, Suwar Toyo, dalam sidang yang digelar pada Kamis 14 November 2024 di Jakarta. Dalam putusannya, MK menilai opsi kota kosong hanya bisa diterapkan di pilkada dengan calon tunggal. Keberadaan kota kosong menjadi jalan keluar terakhir untuk menyelamatkan hak memilih warga negara yang terancam tidak dapat terpenuhi. Ketika di atas, menurut Mahkamah tidak terjadi pengurangan nak memilih yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat sebagai menai yang didalikan para pemohon. Dalam hal ini, yang sesungguhnya terjadi adalah praktek politik yang masih berada dalam proses pencarian bentuk yang ideal untuk dapat menghadirkan kontestasi pemilihan keberdaerah dan wakil keberdaerah yang lebih siat. Oleh karena itu, dalil para pemohon mengenai ketiadaan pengaturan blank put dalam norma yang dimohonkan pengujian telah menyebabkan nak memilih dari para pemohon menjadi terlanggar adalah tidak beralasan menurut hukum. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Permohonan uji materi terkait aturan opsi kota kosong dalam Undang-Undang Pilkada diajukan oleh Heri Yanto, Ramadansyah, dan Razif Baroka. Para pemohon meminta agar MK memasukkan kota kosong ke surat suara meski ada lebih dari satu pasang calon kepala daerah di Pilkada. Mereka menilai MK perlu mengatur agar ada kota kosong di setiap surat suara untuk mengkomodir suara warga yang tak ingin memilih pasangan calon yang tersedia.